Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Yang berada Dimana saja Selamat berjumpa Kembali di channel youtube 2419 Pesan-pesannya Menyapa teman-teman semua Mendoakan agar semuanya Sehat walafiat Selalu kita mendoakan Satu sama lain ya Begitupun Geser sedikit 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 Semoga Semoga teman-semua Di malam hari ini Tetap Sehat Bugar Tak Ada Sesuatu Yang dirasa Jadi selamat Beristirahat ya Buat teman-teman Di hari ini Selepas hari Jumat Di tanggal 20 September 2024 Alhamdulillah Kita sudah melewati Jumat kembali ya Syukur Yang selalu kita panjatkan Kepada Allah SWT Sampai detik ini Di Usianya Masing-masing Kalau saya sudah Menginjak 45 tahun Tak terasa Alhamdulillah Diberi Semuanya Terutama Nikmat Iman Nikmat Sehat walafiat Jadi Di malam hari ini Teman-teman yang Mungkin pada rebahan Ada yang Pegang HP Masing-masing Berkumpul Bersama keluarga Tapi Masing-masing Pada pegang HP Masing-masing Punya dunia sendiri Ada Anaknya yang Main game Ada Mamahnya yang Nonton Masakan Atau Bapaknya yang Nonton bola Ya mungkin Begitu Kalian sama Dimanapun Jadi Di video kali ini Biar Tidak Kosong Ting Jadi Biar ada isinya Sedikit nih Yang Bisa Dipetik Bisa Diraih Bisa Diambil Mungkin Bisa Bermanfaat Bagi Semua Terutama Bagi Saya Pribadi Agar Selalu Diingat Jadi Setelah Tadi pagi Mau Saya Sampaikan Buat videonya Tapi Berhubung Mepet Waktunya Tadi Berangkat Jam Jam 6 Jam 6 Jam 6 Lewat Jadi Tidak Jadi Buat Videonya Ini Ada Pesan Ada Ceramahnya Tadi Pagi Dari Ki Muhammad Bahit Ini Catatan Yang Yang Saya Bisa Catat Semoga Ada Manfaatnya Itu Berkenaan Dengan Manfaat Dari Solat Subuh Jadi Kalau Kita Sehabis Solat Subuh Sehabis Solat Subuh Entah Kita Solatnya Berjemaah Atau Sendiri Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Berjikir Sampai Terbit Matahari Dan Duduknya Itu Tidak Berubah Dari Setelah Solat Setelah Salam Tidak Beranjak Gitu Entah Itu Jikir Apa Saja Baca Quran Ataupun Yang Lainnya Maka Itu Akan Mendapatkan Sepuluh Perkara Yang Disebutkan Oleh Beliau Itu Yang Pertama Yaitu Bakal Mendapatkan Tobat Sebelum Mati Kemudian Yang Kedua Mendapat Barokah Rezekinya Itu Yang Dimasuk Barokah Rezekinya Itu Rezekinya Selalu Membawa Untuk Di jalan Yang Benar Rezekinya Itu Selalu Untuk Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Tala Untuk Lebih Taat Bukan Rezekinya Itu Selalu Mengarah Untuk Kepada Kemaksiatan Tapi Mengarah Kepada Kebaikan Itu Yang Disebutkan Barokah Kemudian Yang Ketiga Bakal Selamat Atas Badannya Kemudian Yang Empat Kecintaan Makhluk Kepadanya Jadi Dicintai Oleh Manusia Mungkin Disukai Ya Karena Mungkin Barokahnya Tadi Selat Subuh Kemudian Diangkat Segala Kesulitannya Dalam Hidup Yang Kenam Bakal Mati Mengucapkan Tahlil Ini Mengucapkan Da'idah Da'idah Ha'idullah Di penghujung Kematiannya Kemudian Bakal Diluaskan Kuburnya Yang Kedelapan Bakal Mendapatkan Catatan Amal Dari Tangan Kanan Dan Yang Kesembilan Bakal Bisa Merewati Jembatan Sirotul Mustaqim Secepat Kilat Seperti Kilat Dan Yang Kesepuluh Insyaallah Bakal Masuk Surga Tanpa Hisab Nah Itu Teman Semua Sepuluh Perkara Yang Bakal Dapat Jika Seorang Itu Salat Subuh Berjemah Atau Tidak Kemudian Dia Jikir Baca Apa Saja Sampai Terbit Matahari Tanpa Beranjak Ataupun Berubah Duduknya Itu Teman Semua Dan Ada Juga Keterangan Yang Apabila Selat Subuh Berjemah Kemudian Duduk Berjekir Tanpa Beranjak Tanpa Berubah Sampai Terbit Matahari Maka Halnya Seperti Haji Mendapatkan Haji Mabrur Gitu Teman Semua Jadi Ya Mudah Mudahan Kita Diberi Topik Dan Hidayah Kekuatan Istiqomah Untuk Bisa Seperti Yang Tadi Disebutkan Gitu Teman Semua Semoga Ada Manfaat Ini Catatan Catatan Walaupun Mudah Diucapan Tapi Berat Untuk Dilakukan Cepartan Gitu BILU